Intro Sekarang gue lagi ada di Taman Nasional Cibodas Kebun Raya Cibodas Kebun Raya Cibodas buat ngetes Insta360 Air Jadi memang gue sengaja pergi ke tempat yang agak luas Buat ya ngasih sedikit view yang enak lah View yang enak buat nge-review Insta360 Air ini Intro Intro Insta360 Air ini dikirimkan oleh Efek Cardboard Indo yang menjual kamera 360 serta aksesorisnya Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut Gue termasuk orang yang amaze banget waktu pertama kali liat foto 360 derajat di Facebook Menurut gue itu salah satu breakthrough dalam fotografi dan videografi Dimana biasanya kita hanya bisa melihat foto yang flat dan 2 dimensi Sekarang bisa ngeliat semuanya di foto tersebut Di tangan gue kali ini adalah Insta360 Air Sebuah device tambahan yang bisa mengubah smartphone Android kalian menjadi kamera 360 derajat Tanpa berpanjang lebar, mari kita review Berikut spesifikasi dari Insta360 Air Pertama, mari kita liat penampakannya Dengan bodi yang kecil, compact, dan ringan Menurut gue kamera ini perfect banget buat go to camera yang harus kalian bawa kemana-mana Protective case-nya pun tersedia supaya kamera ini tetap aman dan terlindungi Tinggal masukin kantong atau tas Kalau ada lokasi yang kira-kira asik buat dibikin kamera 360 Tinggal keluarin, colok ke smartphone, and you're ready to go Secara desain pun gue suka banget Berdimensi bulat, keren Sekilas kayak biji mata robot kalau diliat-liat Kalau lagi nggak dipakai, bisa ditaruh di atas protective case-nya Dan dijadikan semacam pajangan buat menghias desk setup kalian Warna tersedia hitam dan putih Yang hitam, elegan, yang putih keren juga sih Walaupun rentan kotor, secara kamera ini pasti selalu dibawa ke outdoor Next, ngomongin setup Gampang banget Sesimple plug and play Pertama, download app Insta360 dari Play Store Lalu, colokin kameranya melalui USB port Secara otomatis, app akan berjalan Dan siap digunakan Mengambil foto, video, bahkan live stream Posisi smartphone yang jadi terbalik karena menggunakan kamera ini Awal-awal akan terasa aneh Tapi lama-lama terbiasa kok Kalau ngomongin apps-nya Hear where the fun starts Di foto atau video yang telah kalian ambil, kalian bisa menambahkan berbagai macam filter Men-setting efek foto atau video mulai dari efek fisheye, perspective, crystal ball, sampai yang jadi favorit gue yaitu little planet Dan kalian langsung bisa share foto atau video tersebut ke akun sosial media kalian Fungsi lain yang cukup menarik adalah fitur live streaming melalui Facebook, Youtube, dan beberapa aplikasi streaming lainnya Mau menggunakan Insta360 R ini sebagai webcam untuk Skype video chat? Bisa juga Cukup hubungkan Insta360 R ke notebook PC atau Mac Melalui kabel USB yang juga bisa berfungsi sebagai stand Mau bikin animasi dari foto atau video yang diambil? Nah ini lebih keren lagi Silahkan download InstaStudio di website Insta360 Dan software ini bisa digunakan untuk berbagai macam kamera 360 Bukan hanya keluaran Insta Melalui software ini kalian bisa mengedit video 360 Dan menggunakan efek-efek yang terdapat pada Insta360 R ini Menjadi sebuah transisi video yang unik Say hi guys Hi guys Say hi guys Careful 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 Maji Bapak Bapak Yes Happy What's the magic word? Please Please Oke Oke kesimpulan Kelebihannya dulu deh Desainnya keren dan menarik Praktis, simple, dan compact Secara harga juga gak terlalu mahal Di angka 2 jutaan dibanding dengan Ricoh Teta atau Samsung Gear 360 Yang mungkin secara kualitas juga lebih baik Gue gak tau karena belum pernah coba Hasil kualitas gambar sendiri menurut gue so-so dan biasa aja sih Lagian Insta360 R ini bukan pilihan kamera yang akan lo pilih untuk kualitas gambarnya Tapi lebih buat seru-seruan aja Sekarang lagi pakai filter beberapa filter Nyobain beberapa filter yang included di Insta360 R ini Yang lumayan oke lah Lumayan oke buat sedikit ngasih quote-unquote warna ke gambar yang dihasilkan Walaupun gak terlalu bagus ya gak bisa diharapin juga sih Tapi paling gak bisa jadi lebih sedikit unik dan menarik lah gambar yang dihasilkan dari Insta360 R ini Oke Kekurangan lainnya koneksi antara kamera dan smartphone agak flimsy dan kurang firm Mungkin karena bodi kamera yang bulat dan lebar hanya bertumpu pada USB port yang kecil Sebenernya bukan masalah yang berarti juga sih Cuma agak ngeri aja kalo goyang-goyang Kekurangan berikutnya yang lumayan ganggu Insta360 R ini cepet banget panas Dan karena nyambung ke smartphone akhirnya smartphone juga cepet panas Overall sebenernya Insta360 R ini untuk siapa sih? Menurut gue buat kalian yang pertama kali mau nyoba experience baru dengan menggunakan kamera 360 Tapi gak mau keluar duit gede dengan milih Ricoh Teta atau Samsung Gear 360 Mungkin kalian bisa memilih Insta360 R ini Pas banget buat dibawa liburan atau kegiatan sehari-hari Bikin vlog 360 mungkin? Ide bagus juga tuh Segitu aja review gue untuk Insta360 R Gimana menurut kalian tentang kamera 360? Khususnya perkembangan kedepannya seperti apa? Atau lo udah punya kamera 360 dan mau berbagi pengalaman makanya? Silahkan tinggalkan komentar di bawah Seperti biasa, klik like, dislike, share, dan subscribe Follow semua sosial media Tangan Belang Gabung di komentar Tangan Belang Cek blog gue di TanganBelang.com Cek kolom deskripsi untuk info lebih lanjut tentang video ini Thanks for watching, I'll see you next time